oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman ini saya dari arah diang teman-teman ya ini kita di setelah pasar kejajar teman-teman ini di depan kita ada pertigaan ya yang ke kanan sana ini yang ke arah kahyangan skyline teman-teman kalau dari atas ya ini jalannya ke arah kahyangan skyline kemudian ke arah kebun teh panama sama ke telagamenjar teman-teman ya dan ini jalan ke arah kota Wonosobo teman-teman oke dan untuk hari ini saya akan menunjukkan jalan alternatif ya apabila teman-teman dari arah dieng mau ke arah Temanggung ke arah Jogja ke arah Semarang teman-teman kalau semua mau melalui jalan kebun teh tampi bisa ya kalau semua tidak mau lewat Wonosobo ya di kita mau menunjukkan jalan yang ke arah alternatif ya melalui jalan jalan tambi ngadir jauh teman-teman nanti setelah ini eh kita akan ada pertigaan ya pertigaan jalan tambi di depan sana nanti mungkin masih ada kurang lebih satu kilo lagi teman-temannya kita ini sambil menikmati alam dulu ya dari dieng ini hati-hati eh jangan lupa ini kalau semua bahan bakarnya mau habis bisa diisi dulu di sini ya daripada nanti kehabisan teman-teman kita akan menunjukkan rute ke arah Temanggung melalui jalan kebun teh tambi ngadir jok ya nanti disana juga banyak sekali tempat-tempat wisata teman-teman di barangkali mau sekalian mampir lagi ke tempat-tempat wisata nanti ada kita tunjukkan ya diantaranya itu ada kebun teh tambi ya bunt teh agrowisata kebun teh tambi kemudian ada tempat wisata tambi patean teman-teman kemudian nanti yang naik lagi ke atas ada kebun teh tambi sikatok ya Nah disitu ada jembatan kebun teh yang bisa kita gunakan untuk menikmati keindahan alam kebun teh sambil berfoto-foto ya ataupun selalu di tempat itu kemudian masuk ke Kabupaten Temanggung nanti ada Sibajak Green Canyon terus turun lagi nanti ada tempat wisata baru ya namanya apa itu nanti saya lupa lagi namanya teman-teman nanti kita coba lihat bareng-bareng temennya ini hati-hati tikungan dan tanjakan di sini di sini kita belok kiri ini cukup tajam tanjakan nya nah teman-teman di depan ini ada pertigaan ya kalau mau ke Wonosobo atau lewat Wonosobo teman-teman teman-teman tinggal lurus aja ikuti jalan ini kalau sama mau ke arah kebun teh tambi tinggal belok kiri sih teman-teman ya kita mau belok kiri ke arah jalan tambi Hai kiri juga jalan alternatif ya jalan alternatif konosobo menuju Temanggung ya tambi ngadirjo teman-teman teman-teman jalan ini pun ya cukup indah juga ya karena memang kita bisa melihat pemandangan ada gunung sindoro ya kemudian juga ada perkebunan teh yang memang cukup indah teman-teman ya untuk medan jalan dari sini tuh menanjak dulu temen-temen ya menanjak nanti sampai di area perkebunan teh yang di isi katok nanti tinggal turun misalnya temennya jadi ini kita nanjak dulu ada beberapa kilo ya terus hati-hati juga kalau Sumpama disini jalannya tidak terlalu lebar teman-teman ya untuk jalannya memang tidak terlalu lebar tapi kalau untuk kendaraan-kendaraan pribadi ya cukup lah kita sedar lagi mau memasuki ini teman-teman area pabrik teh tambi ya ini cukup menanjak teman-teman hati-hati ya kini kita memasuki agrawisata kebun teh tambi teman-teman ini ada kantor tambi ya sebelah kiri ini teman-teman ini ada pabrik teh tambinya ada di sebelah kanan saya ya kalau tidak salah temen-teman ya dan disini pun ada homestead ya Oh ini wisata agro-agrawisata kebun teh ini pabrik teh tambi ya ini di kanan-kiri saya adalah perkebunan teh teman-teman jadi disini untuk suhu udara ya udah cukup segar ya ini apalagi masih banyak sekali tanaman-tanaman ya pohon-pohon yang cukup besar juga ada teman-teman kita di depan sini ada wisata teman-teman wisata jembatan kebun teh tambi patean teman-teman ya untuk tempat parkirnya ada di sebelah kanan sebentar ini setelah mobil ini teman-teman ya Oh yang di atasnya Wow yang di atasnya itu kita sambil menikmati indahnya hijaunya kebun teh teman-teman Hai ya kita bisa melihatnya di sebelah kiri itu jembatan kebun tehnya udah terlihat teman-teman ini untuk area parkirnya dari sebelah kanan ini masuk sana untuk ada parkir untuk area kebun tehnya di sebelah sini teman-teman itu ya kebun teh tambi patean teman-teman jadi kalau mau berwisata ya berwisata-wisata alam yang segar yang sejuk ya nanti yang tadi bisa dijadikan sebagai tempat wisata teman-teman ya beneran satu lagi tadi atas ada kebun teh tambi di Sikatok ya ini sebenarnya yang di sebelah kanan sana kalau eh apa cuacanya cukup cerah sebenarnya kita bisa melihat ada gunung-gunung sindorot teman-teman ya Hai kan kalau sebelah kiri itu pegunungan apa kalau masalah di yang mungkin ya hati-hati ini jalannya memang tidak terlalu lebar ada tikungan-tikungan juga yang cukup tajam ya apalagi kalau kita nanti sudah mulai turun itu biasanya tikungannya udah lebih ini lagi teman-teman udah lebih apa namanya lebih tajam-tajam tikungannya Hai tapi memang asik kalau lewat jalan ini teman-teman Hai udara cukup sejuk jadi bikin kita itu apa merasa segar kembali ya refresh gitu ya teman-teman ya Oh ini ada perbaikan jalan disini kita ini memasuki desa apa ini ya kita memasuki ini eh apa namanya Hai lah pemukiman Hai odesasi kedang teman-teman ini kita masuk desasi kedang kecamatannya Kejajar Wonosobo teman-teman oleh untuk di daerah sini juga ada ini yang teman-teman hobi muncak ke arah gunung sindoro ya di sini tuh ada base camp pendakian gunung sidoro via si gedang teman-teman Hai untuk base campnya barangkali ada di ada di sebelah atas ya kata-kata kita terus sambil menikmati pemandangan teman-teman ini harap malum ya kalau suara saya agak ini karena memang ini kita lewat jalan ini masih di bulan Ramadan teman-teman ini apabila teman-teman yang tadi dari arah wisata dari arah Dieng yang tadi sudah saya katakan kalau mau ke arah mana Semarang Magelang Temanggung kemudian ke arah Jogja ini bisa lewat jalan ini alternatif nanti kita keluar di Ngadirjo teman-teman kita juga sambil memberikan informasi tentang tempat-tempat wisata yang ada disini teman-teman waktu ini ada ada wisata baru ini ya ini ada jembatan juga teman-teman ya oke ini baru ini teman-teman apa itu oke di atas sana itu ada gunung sindorok setulnya cuman kabutnya lumayan tebal teman-teman ini hati-hati tanjakannya agak lumayan menanjak ya ini kanan kiri adalah lahan-lahan pertanian ini teman-teman bahwa metik juga bisa ya lewat sini ya ini di depan saya persis ada Honda Vario ini ada camping ground gumuk pasir teman-teman ini wisata dan rest area juga teman-teman oke kita sebentar lagi sudah mau masuk di kebun teh ya nah ini kebun teh yang di depan sana nanti ada wisata kebun teh si katok teman-teman ya kalau dari sini sudah terlihat untuk jembatannya teman-teman ini tutup jembatan kebun tehnya sudah terlihat teman-teman oke ini ya ini wisatanya buka juga ya teman-teman ya ini tempat parkir ada di sebelah kanan saya dan masuknya di sebelah sini teman-teman ya nah itu untuk parkir mobil itu biasanya ada di sebelah sini nih teman-teman ini nah untuk parkir mobilnya di sebelah sini teman-teman ini untuk menuju ke arah kebun teh si katok ya oke kita dari sini jalannya mulai turun teman-teman ini base camp sindoro via si katok ini di daerah sini teman-teman ya ini kalau semua yang hobi muncak mau ke muncak gunung sindoro via si katok ini nanti bisa tadi di sekitar tadi teman-teman untuk base camp nya ya oke ini hati-hati banyak sekali tikungan dan turunan yang cukup tajam teman-teman oh ini jalannya udah cukup mulus teman-teman ya padahal beberapa waktu lalu oh saya terakhir lewat jalan ini kalau tidak salah udah setahun yang lalu teman-teman ya dan ini udah cukup bagus eh ini si kendil via si bajak oh ini udah di desa si bajak teman-teman itu gunung kendil ternyata teman-teman yang di sebelah kiri sebelah sana itu gunung kendil teman-teman ini udah sampai di kabupaten temanggung berarti teman-teman di desa si bajak eh disini hati-hati ini juga baru ya ada pemasangan berir jalan ini ada tempat wisata juga green sindoro homestay si bajak oh ini udah cukup lebar teman-teman jalannya teman-teman jadi sudah cukup aman lah ya untuk bisa dilalui oke ini ada tempat wisata si bajak green canyon yang sebelah kiri saya teman-teman ini ya oke kita lanjutkan ke arah Ngadirjo teman-teman nah disini untuk medan jalan sekarang udah banyak sekali tikungan dan juga turunan sekarang udah mulai menurun tajam teman-teman ini ya di depan ini ada tikungan ya nah ini tikungannya juga cukup tajam harap hati-hati teman-teman apalagi kalau kalau sumpah teman-teman itu melintas saat malam hari ya harus tetap lebih ekstra hati-hati ya karena kita juga ini masuk ke dalam hutan ya awas bahaya tanah longsor teman-teman oke ini cukup tajam sekali tikungannya belok kanan kemudian di depan belok diri lagi tapi untuk saat ini memang ini jalannya udah cukup lebar teman-teman sudah diperbagus ya sudah cukup lebar juga cukup halus teman-teman jadi tidak perlu khawatir kalau untuk berpapasan lewat jalan ini teman-teman ya karena ini memang sudah bagus jalannya sudah diperlebar ya ini memang mungkin baru teman-teman ya ini ya soalnya waktu satu tahun yang lalu saya lewat sini ini belum belum selebar ini kalau berpapasan dua mobil itu masih agak susah ya kalau untuk saat ini ini sudah cukup mudah teman-teman sudah banyak sekali tempat wisata ya ini tempat wisata baru yang sempat tadi katakan teman-teman ada kampung atas awan ya ini wisata kampung atas awan teman-teman jadi memang cukup keren ya nah ini kita bisa lihat pemandangan di bawah sana teman-teman ini sangat indah sekali ini jalannya disini cukup lumayan ekstrim ya ini hati-hati teman-teman apalagi kalau teman-teman yang biasa bawa sepeda motor metik ya diharapkan lebih berhati-hati karena apa namanya yang ditakutkan remnya itu terlalu panas ya jadi mungkin lebih baik bisa sambil berhenti untuk sambil menikmati pemandangan alam yang ada di sekitar disini teman-teman oke ini banyak sekali tempat-tempat rest area ya jadi jangan lupa untuk berhenti sejenak sambil menikmati keindahan alam di daerah ini jika ada rest area teman-teman rest area base camp tegal ombo nanti di depan itu kita akan melewati juga ini wisata alam wapit ya sama apa namanya itu jumprit ya teman-teman kita nanti lewat jumprit sebelum lewat itu nanti ada pertigaan kalau lurus itu ke arah ini teman-teman ke arah mana muntung ya muntung bisa ke kendal oke ini harus benar-benar hati-hati teman-teman ya tingungannya itu sangat tajam dan jalannya cukup lebar ini ada rest area lagi teman-teman wow nah ini yang di depan yang terakhir itu wisata alam ini wapit kalau gak salah teman-teman ya ini masuknya lewat bawah sini nah ini yang sempat saya katakan teman-teman kalau semua mau ke arah muntung ya bisa ke kendal semarang juga bisa ya sebetulnya bisa lurus ke arah sana teman-teman bisa lurus terus ke bawah kita nanti kita nanti mau keluar di Ngadir Jok ya disini kita belok kanan teman-teman ya kita belok kanan sebenarnya lurus pun bisa ya tapi kalau kita mau menunjukkan jalan yang ke arah mana namanya temanggung kita lebih baik lewat sini teman-teman jadi bisa lewat temanggung nanti keluarnya di parakan parakan nah ini yang sebelah kanan ini wapit ya wisata alam wapit kita sudah sampai di juntret ya teman-teman juntret Ngadir Jok temanggung ya oke kita mau tunjukkan sampai ke arah bawah sana sampai ke jalan raya teman-teman ya tapi memang cukup lumayan jauh jalannya ini di wapit ini ada kerak-kerak teman-teman wisata alam ah juntret maksud saya tadi wisata alam jumprit ini hati-hati kondisi jalannya ada yang berlebang disini teman-teman tadi untuk estimasi waktu mungkin sekitar kurang lebihnya setengah jam mungkin teman-teman ya kalau dari arah kebun tehtambi tadi teman-teman ya kurang lebihnya sekitar setengah jam ya antara 15 sampai 17 kilo ya kurang lebihnya ya kita disini untuk medan jalan terus turun sampai ke Ngadir Jok ini terus turun ke arah bawah sana ini masih panjang turunannya jadi kalau yang membawa sepeda motor metik berhati-hati ya teman-teman ya kalau untuk yang non metik sini bisa kita bantu dengan engine brake ya jadi untuk pengereman bisa kita turangi teman-teman ini kita sampai di saat Tegal Rejo ini masih lumayan jauh teman-teman untuk sampai di Jalan Raya ya Jalan Raya Ngadir Joparakan ya teman-teman ini jalan cukup lebar teman-teman cukup bagus ya disini masih oke kita coba salib keadaan teman-teman oke teman-teman teman-teman yang ya jadi seperti inilah medan jalannya teman-teman ya kalau sama mau ke arah parakan temanggung melalui jalan tambi teman-teman ya tapi memang kalau sama kita naik ya kalau sama kita dari arah parakan mau ke arah dieng lewat tambi mungkin kita nanti akan tunjukkan jalannya melalui pertemuan selanjutnya teman-teman ya untuk saat ini kita menunjukkan jalan yang dari arah dieng atau dari arah Kono Sobuk melalui jalan teh tambi Nga Dirjo ini teman-teman ini kantor desa di Limoyo untuk kondisi jalan saat ini masih cukup lengang teman-teman ya kita tidak tahu juga kalau sama nantinya pada saat musim lebaran apakah banyak yang melalui jalan ini untuk menuju ke dieng ya ataukah biasa-biasa saja ya tapi untuk ke dieng juga sudah lumayan bagus setulnya karena yang tadi kita lihat di daerah mana dekat si bajak itu kan jalannya sudah cukup lebar jadi memang sudah cukup bagus ya kalau sama kita mau lihat sana teman-teman oke kita masih tetap lurus ya kita ikuti jalan ini sebentar lagi ya sudah mau sampai di jalan raya teman-teman jalan raya teman-teman oke kita sampai di lampu merah kalau teman-teman mau langsung ke arah parakan segini bisa disini belok kanan teman-teman ya kalau langsung ke arah parakan dan juga ke arah mana namanya temanggung teman-teman oke kita mau lurus ya kita mau lurus kita nanti sampai ke jalan utama yang di depan sana teman-teman jadi cukup mudah ya kalau untuk melewat jalan ini jalan tidak terlalu banyak simpangan-simpangan ya ini tinggal kalau yang mau ke arah parakan temanggung magelang jogja tinggal belok kanan ya kemudian yang ke arah nah ini nih parakan magelang jogja kanan ya sokorejo jakarta kendal itu tinggal lurus aja teman-teman oke ini ada pertigaan yang ke kanan itu ke arah temanggung oke lurus itu ke arah semarang ke arah jakarta kendal ya oke oke terima kasih sudah menonton untuk perjalanan hari ini mungkin sampai disini kita ketemu lagi di perjalanan berikutnya jangan lupa like, komen, subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax